Halo good people, balik lagi sama ku Ganjareke, Paper Clocks! Nah untuk video kali ini, aku gak ngobrol sendiri, aku gak ngobrol ke depan kamera kayak gini kan? Kayak gini kan? Nah untuk video kali ini, segmennya yang baru nih ya, yang lagi fresh, yang aku buat untuk temen-temen disini Yaitu Ngob Sans, ngobrol sans, ngobrol santai gitu ya Episode pertama kemarin kan udah ngobrol bareng owner dari Zero Heroes ya, Mas Tri Waktu di KeepCast kemarin Untuk kali ini, aku akan ngobrol ngajak salah satu temenku yang mungkin menurutku dia sangat menginspirasi Bisa dibilang sangat menginspirasi Dari segi usia, dia masih umurnya masih lebih muda daripada aku Kemudian juga untuk dari kisahnya atau mungkin perjuangannya dia dari awal sampai sekarang kayak gini kan Bisa seperti ini Aku bisa ngomong kayak gini karena aku hampir setiap hari komunikasi sama dia Walaupun kita gak ketemu gitu ya, kita lewat Discord gitu loh Jadi sering banget ngobrol-ngobrol dan emang kita sekarang lagi ada proyek-proyek berdua gitu kan Dan yang akan kita bahas nanti waktu di akhir video Dan denger-denger katanya tahun ini mau beli mobil gitu ya Mobil apa gitu ya Dan kerjanya tuh ngapain sih Karena setauku anak ini tuh sering banget main bareng aku gitu loh Main Dota, main PUBG Oke temen-temen, daripada kebanyakan intro dan kebanyakan ngomong ya Aku biarin dia yang ngomong abis ini Oke langsung aja kita sambut beliau Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Oke temen-temen, nah ini udah aku summon anaknya ya Jadi bisa nanti anaknya ini aku bakalan cerita-cerita tentang Ya pokoknya menginspirasi Kalau misalnya gak menginspirasi ya tolong diinspirasikan dia Ya nanti bakalan kita ngobrol santai-santai aja ya Oke Ngobrol santai Mungkin temen-temen disini kan belum ada yang kenal Atau mungkin kenalnya cuma dari video yang kemarin-kemarin aja Misalnya apa yang mau dikenalin ke penonton Apa? Apa? Halo, nama aku Yugo Atau biasa dipanggil Yugoi atau Bogon Profesiku sekarang jadi logo desainer Freelancer sih Freelancer Sebenernya aku sama Bogon udah sering banget komunikasi Jadi kita tuh sering ngobrol-ngobrol mungkin setiap hari ya Di Discord itu ya Kita ngobrol-ngobrol ya Entah itu kita pas main game atau pas ada project-project itu kita sering ngobrol Dan katanya tuh mau ini Antara tahun ini atau tahun depan itu pengen beli mobil Bener apa enggak nih? Kita tanya Amin-amin Mau beli mobil apa nih? Mobil Matri lho Hahaha Gak, jadi beneran temen-temen Jadi dia semua cerita juga Pokoknya tahun ini atau tahun depan gitu enggak tahu Sedapetnya gitu Iya, target lah pokoknya Target ya Nah, kenapa alasannya aku ngundang si Gogon atau Yugo ini Ya, karena satu Aku ngerti prosesnya dia dulu waktu masih Oh ya, masih jadi ilustrator ya Dia masih sering garap atau ngambarin baju-baju gitu ya Gambar buat baju Kelotingan gitu ya Kelotingan gitu ya Nah, sekarang jalannya ternyata udah langsung gini nih Katanya Jokowi tuh roket gitu Pas November disuruh gini Gitu kan Kalau boleh tahu nih awal mula dulu bisa nggambar itu Iya, Bogon Panjang nih Wah, panjang ya Panjang Kalau dari awal gambar dulu tuh sebenarnya Emang dari kecil sih suka gambar Suka doang sih, cuman kayak gak jago Cuman waktu kelas berapa ya Kelas 3 SD kalau gak salah tuh Aku punya temen satu Dia tuh kayak juara kelas gitu Juara kelas tuh maksudnya Yang paling pinter jago gambar itu ada temenku satu Nah, waktu pelajaran gambar Itu gambarnya tak ledek Tak ejek gitu Ah, gambar muai Gambar muai Dia nangis kan Nangis Terus ngadu ke guru Nah, ngadu ke guru Gurunya langsung nyamperin Nah, aku kena kemarah Dan disuruh ngikut di ini Kayak ada ekstra kulikuler gitu Jadi kayak ada waktu jam khusus buat gambar Aku suruh ngikut dan disuruh lomba Biar tahu gitu Kalau gambar tuh Susah ya? Susah Gak semua orang bisa Dan aku dapat hubung kayak gitu Akhirnya ngikut selama berapa ya Dua mingguan lah Dua minggu satu bulan Itu langsung diikutin lomba gambar Jadi dari hal yang gak sengaja itu Gak suka pertamanya ya? Ya, suka sih cuman gak jago gitu kan Terus akhirnya diikutin lomba Dan juara satu Juara satu? Gue juara satu dan temenku itu Udah pas berapa? Eh, juara Harapan satu atau dua gitu Lupa Justru malah yang awakmu ya? Iya Aneh gitu loh aneh Oke, tak lecek dari hal yang kayak gitu Gak sengaja kan Dan akhirnya Berkembang-berkembang sampai Dari sekarang Berarti kalau misalnya dari ceritamu ini Anu Dulu gambarnya itu otodidak berarti ya Maksudnya kan otodidak Nah, kalau misalnya gini Menurutmu ya Menurutmu Gond Itu misalnya Jadi desainer itu Harus kuliah dulu Atau Gak usah? Bisa kuliah dulu Atau gak usah juga bisa Alasannya kalau harus kuliah dulu? Kalau kuliah kan pasti punya dapat ilmu kan Ilmu dari Ya dari pelajarannya tuh Tapi kalau gak kuliah kan juga dapat ilmu dari pengalamannya Nah Terus Prepar kemana? Beda Kalau aku sih sebenarnya kalau di dunia ini kan Dunia ini Di dunia ini kan Apa ya Gak melulu sama teori Jadi kan harus praktek 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 Kalau praktek otomatis kita mesti Punya banyak pengalaman itu yang paling penting Jam terbang ya Jam terbang Bukan hanya teori Benar-benar Ya gak ada salahnya juga Misalnya ambil kuliah desainer Cuma emang Harus Anu ya Harus Tetep Tetep latihan terus ya Pengalaman yang lebih penting Kalau dulu kan Ini teman-teman Aku sebenarnya udah tahu Kalau misalnya dulu tuh Sempet Apa namanya Gambar Kayak buat merchandise Atau buat clothingan gitu Nah Boleh anu gak ceritain ke Atau di-share ke teman-teman disini Bayaran dulu awal Gambar itu berapa gitu Dulu pernah Sampai gak dibayar pernah Ya itu dari awal Cuma kalau dari aku sendiri kan Walaupun gak dibayar Cuma apa ya Aku anggap kayak Buah Belajar Belajar juga gak harus dibayar Dari gak dibayar Terus sampai Dari 20 ribu 20 ribu 50 ribu Ada yang minta 50 ribu Dapat 2 Wuuu Selalu ya pak Ya cuman Itu kan juga Bagian dari proses Proses Benar Dari 20 ribu Tapi dapet ilmu yang Seperti itu kan Worth it lah Terus Dulu itu mulai Belajar Kalau sekarang kan udah bisa Ini ya Pakai apa namanya Kayak pen tape Atau Mos pen gitu ya Kalau dulu Belajarnya langsung pake Mos pen atau Dulu malah gak Bisa pake Mos pen Gak bisa dulu Jadi dulu tuh kayak Prosesnya tuh Gebar di kertas Terus di scan Terus baru di redraw Atau langsung Coloring di photoshop Atau di redraw di corel Jadi mesti Ribet banget gitu Dua kali jalan Itu mulai kapan Baru bisa pake Pen tape gitu 3 tahun yang lalu Nah kalau sekarang tuh Kira-kira Misalnya bikin logo ya Sekarang udah fokusnya kan logo ya Lugo-lugo Lebih apa Lugo-lugo e-sport E-sport Lugo e-sport Terus biasanya apa Garap selain e-sport atau apa Ini Elm foggy Elm foggy Nanti bakalan aku kasih tau Contoh gambar apa Garapannya disini ya Kalau sekarang itu ring Ini nih Kalau misalnya kita bicara tentang ring Harga ya Berapa nih Kalau misalnya logo Yang sekarang Digarap ini Kisarannya berapa nih Kalau boleh tau nih Kalau Yang kebanyakan Ngasih ring tuh Kalau aku pasang di Web Atau orang Luar Ya orang luar Pasti Start dari 200 Sampai 300 Dollar Dollar Itu tuh Kayak mulu ya Banyakan sekarang klien luar Atau klien lokal Luar 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 Lebih suka klien lokal Atau klien luar Kalau Dari prosesnya Enakan lokal sih ya Cuman kalau Dari pulusnya Enak luar Oke Yang bikin gak suka Maksudnya Yang bikin Lebih milih klien luar Daripada lokal itu Kenapa Kalau klien lokal itu Gimana sih Kebanyakan gimana Kalau jujur aja Kalau lokal tuh Tahu sendiri budaya Kita itu kayak gimana Maksudnya Apa-apa ditawar Terus Mintanya banyak Tapi Ditawar Kalau di luar Kalau di luar Enaknya tuh Kita misal Klien kita suka Puas gitu Kita gak minta pun Pasti dikasih ekstra Dikasih lebih Apresiasi Oke aku punya Per Bah Aku punya pertanyaan nih Misalnya Orang kan banyak bilang Yang mahal itu Ide Kalau misalnya Kita bikin sesuatu Khususnya kayak logo ini Yang paling mahal adalah Ide Menurutmu Setuju gak Dengan pernyataan Seperti itu Setuju sih Tuman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!